Sebagai ayah dari empat anak, saya bisa membayangkan perjuangan yang ada dalam hati Abraham, yaitu saat dia harus tunduk pada kehendak Tuhan. Di sini banyak kisah berwawasan yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda, dan saat Anda tumbuh, keyakinan Anda diharapkan terus meningkat pada Tuhan dan firmannya. Pertama, Allah selalu memakai keadaan dan situasi yang sulit sebagai cobaan dan ujian untuk mengetahui isi hati kita. Seringkali perjuangan terbesar itu datang saat kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang saat itu sangat kita cintai. Abraham menyadari bahwa Allah telah memberikan kepadanya Isaac. Dia bukan pemilik dari Isaac. Dia hanya mengurus apa yang telah Allah berikan kepadanya, dan kenyataan ini yang akhirnya membuat dia taat, meski dia tidak ingin kehilangan anaknya sendiri. Abraham saat itu menyerah pada apapun kehendak bapanya, sama seperti Isaac menyerah pada kehendak ayahnya sendiri. Dan cerita ini menggambarkan tentang kepasrahan Yesus Kristus ketika dia menyatakan pada bapanya, ini bukan kehendakku, tapi ini kehendakmu. Kehidupan kita harus mempunyai perspektif yang serupa berkaitan dengan setiap tantangan yang nantinya mungkin harus kita hadapi. Allah berjanji untuk memberikan Abraham dan Sarah seorang anak, bahkan di usia tua mereka, dan seluruh dunia akan diberkati melalui dia. Dan dia akan setia pada janji itu. Allah itu setia. Dia selalu bisa kita andalkan untuk memenuhi semua janjinya. Kurban domba jantan yang disediakan Tuhan sebagai pengganti Isaac menggambarkan anugerah Kristus yang rela mengorbankan diri untuk menghentikan kita. Allah tidak pernah menuntut atau mengharapkan kita mengorbankan anak-anak kita atau yang lainnya untuk bisa mendapatkan keselamatan. Allah selalu menyediakan kebutuhan utama kita, yaitu pengampunan dosa dan karunia hidup kekal. Dia sungguh Yehuwajirah, Allah yang selalu menyediakan. Al-Fatihah, 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 Allah yang selalu menyediakan.